Hai pelan-pelan haaaa Azam Oke, mau review apa hari ini? Hari ini adalah Lampu Lampu apa? Lampu portable Lampu portable Oke Kak, saya menemukan Di Di mana? Saya menemukan di internet, di online Di toko online, sebuah Portable lantern Atau kalau saya bilang sih Lampu Petroma kekinian Ya Yang bisa dipakai Untuk camping Yuk kita lihat aja isinya Kemasannya seperti ini ya Kak Kemasannya seperti ini Taruh sini Ada Kotaknya juga merah Dari plastik Dan dalamnya seperti ini Ini sebetulnya Sudah saya pernah pakai ya Kak Jadi saya mau ganti Ini sekalian ganti mentolnya ya Yang putih di dalam ini namanya mentol ya Kak Dilihat ya Ini namanya mentol ya Pak Petroma itu kan ada mentolnya Kak ya Saya Membelinya harganya di bawah 300 ribu Kak Di bawah 300 ribu Satu set seperti ini Oke Karena ini Ulirnya menggunakan Apa namanya Konektornya menggunakan ulir Saya nggak tahu Aslinya dia hanya memakai Apa bahan bakarnya Tapi di Indonesia Memakai Bisa memakai Butang gas Ya Bu Butang gas ya Butang gas Ya Yang biasa dipakai Untuk kompor-kompor kecil Maka Selain membeli ini Kita membutuhkan Adaptornya Seperti ini Kak Adaptornya Ya Ini Lenteranya Petromaknya Ini Adaptornya Supaya Petromak ini bisa dipasang di Butang gas Oke Saya bilang tadi itu Saya ingin Mengganti mantelnya Saya mulai dulu Dengan memasang Adaptor Ke Butang gas Nah Kalau bisa dilihat ya Kak ya Ini ada puterannya ya Kita puter gini Nah Kita ada pengucinya Ya Nah Jadi Pastikan terpasang Seperti ini Ini kan ada slotnya Kak ya Ini juga ada slotnya Dipasang Bentar Nah Kalau sudah terpasang Diputar Uh Merah banget Uh Bapas Oke Dia nggak Dia Karena ada penekannya ya Penonjoknya ini nanti nih Jadi Gasnya nggak akan keluar Dibuktikan aja dengan lampu Apa nih Lampu apa Lampu uplik Lampu uplik Ya Tuh nggak ada Ngejarkan gas sama sekali Oke Cara mengganti mantelnya Gimana ya Kak Gimana 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 Ayah Gimana Biarin ke kamar mandi Ganti baju sendiri Eh Oke Oke Ini ada mantelnya ya Kak ya Ini Sisarnya Di Eh Harganya di sekitar Ini dilihat ya Kak ya Di sekitar 30 30 15 ribuan Kalau nggak salah 15 ribuan Dapat 3 deh Kata pengguna Kayak kata penjualnya Satu mantel bisa untuk Sama 2 malam 2 sampai 3 malam Seperti itu Nah Kita mulai dengan cara Melepas Gelasnya ini Lepas gelas Ya Ini kacanya ya Kak ya Nah Nah Ini mantelnya udah Udah pecah deh tuh Udah Udah nggak tahan Udah jadi debu Oke Kita buka Kita pasang Kak Coba ini Ini sudah saya buka ya Saya pasang disini dulu Biar enak berdirinya Nggak Hah Jadi botak Jadi botak Nah jadi enak Enak berdirinya ini Oke Ini mantelnya Bisa dibuka ya Kak ya Nih bisa dibuka Dimasukin ke dalam Nih saya dekati ya Saya ulang Ya Dimasukkan ke dalam Tidak perlu rapi-rapi Kak Yang penting terpasang dengan Sempurna Loh Sama aja rapi ya Kalau gitu Ya Ini ditarik aja Nih ya Oke Mantel sudah terpasang Sudah di jepit Berikutnya Kita pasang Kacangnya Kacangnya udah pasang Ini kayaknya harus beli kacang lagi Nih nak nantinya Ya jam ya Eh ayah ya Kita beli ini Oke Lalu Kita pasang kembali Memiring nggak Kayaknya Ini Apa Dari sananya Oh iya Apa lu pambil kacamata Coba Apa lu pambil kacamata dulu Oke Sebenarnya Ya Kacang mata udah terpasang Nah ini sudah Terpasang ya Kak ya Lalu Kita kunci Ini Ada Ada apa Ricky Karena dia Tasnya cuman Besi Dikaitin gitu aja sih Misalnya Kita pastikan dulu Kepasangnya baik nggak Yang baiknya Nanti Mampil colok Pas dianu kan Nggak lucu Iya kan Oke ini kurang baik Harus di baikin dulu Nah Ini Sudah sempurna ya Kak ya Berikutnya adalah Kita buka Apa bunyi Desisnya Nah Bunyi Desis Kita bakar Terang-terang Kaget ya Kita bakar dulu Kita matikan lagi Desisnya Biar dia terbakar Sebentar Nah Biar dia terbakar Biar jadi Dinyalain kecil lagi Gasnya Keliatan ya Tuh kelihatannya Nah Seperti ini Tuh Nah Ini sudah Sudah nyala Nyalakan kecil-kecil ya Good Nah Fungsinya apa aja sih Kak Ini disini Oke Ini sebetulnya Pematik Tapi kadang Tidak berfungsi Ya Jadi saya suka Memakai korek api Nah Disini adalah Gasnya Biar dia Terbakar dulu deh Terbakar sempurna Itu udah terbakar Eh Sudah semua Belum Sudah sini juga belum Bisa dilihat ya Hasilnya ya Seperti ini Nah Ini nanti Selang berapa lama Dia juga akan Kebakar semua Kebakar Dan akhirnya Menghasilkan warna yang Putih Putih Tuh Keliatan gak itu ya Tapi sebetulnya sih Kalau ditanya sih Saya lebih senang Petromark yang zaman dulu 300 ribu 400 ribu itu Saya pengen punya itu Nanti saya mau belilah itu Jadi Camping nanti Kita Kembali ke Masa lalu Temanya Tidak hanya mengandalkan Aki dan Lampu ya Lampu listrik ya Tapi ada Lampu uplik Lampu uplik kan Petromark Oke kak Demikian review Kami berdua Tentang Lampu Petromark Lampu Petromark kekinian Atau namanya pak Portable Lantern BL3 Portable Lantern BL300FI Jadi kalau saya cari sih Ada dua modelnya BL300FI Dan F2 Kalau F2 itu Bedanya Adalah di Ini memakai kaca Kalau yang F2 itu memakai Besi dibolong-bolongin Seperti itu Oke kak Terima kasih telah menonton Review kami berdua Jangan lupa like Subscribe dan komen ya kak ya Untuk review-review Berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati